Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Kamanan Menkopol Hukam Mahfud MD memenuhi Undangan Mahkamah Kemormatan Dewan atau MKD DPR RI. Mahfud diminta keterangan terkait dugaan kontak antara anggota DPR dengan bekas Kadif Propampolri, Irjen Verdisambo. Untuk mengumpulkan informasi, apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambu dalam kasus ini. Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambu itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak dan yang menembak itu, yang membunuh itu Baradak E. Jadi Pak Sambu membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi, sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR, itu saya katakan di media. Yang tiga, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi, benar dihubungi oleh Sambu, diundang oleh Sambu, ada yang ditelepon oleh Sambu, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua, karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi mungkin ada ratusan orang oleh Sambu agar percaya gitu. Kan tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambu hari Senin, tanggal 11. Bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh, tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga disitu karena itu bukan tindak pidana. Dan penjelasan saya ya sudah jelas di media masa semuanya. Tidak lebih dari itu. Terima kasih atas dukungan Anda.